Hai jazakullah jazakullah kepada Pak Raflis dan Syarifah sebagai pengkoreksi pengkoreksi adalah Ustadz Raflis baik kita memang pada pagi hari ini adalah Nabi Musa seorang muslim yang akan dibawakan oleh Ustadz Rizal yang akan dikaji yang surat yang akan dikaji adalah surah Al-Qasas satu sampai dengan tiga belas langsung saja tidak usah berlama-lama kita akan menyapa Ustadz Rizal Al-Hassani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Waalaikasalam Bang Tamah baik Ustadz saya kami persilahkan kepada Ustadz kami yaitu Ustadz Rizal Al-Hassani Hafizullah Ta'ala untuk memberikan materi materi itu kepada kami semua untuk memberikan pelajaran kepada kita semua baik Faya Tafaddul Masyukur Ustadz Beran Bang Tamah ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Pertama-tama Alhamdulillah 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 Jadi tidak salah dan tidak lagi kita, tidak ragu lagi kita Nabi Musa adalah seorang muslim. Banyak sekali cerita-cerita Nabi Musa di dalam Al-Quran, salah satunya kita akan bacakan sekarang. Dalam surah Al-Qasas dari al-1 tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran, saya lihat Ali Imran, itu ayat Mokota itu tidak boleh ditakwil, hanya Allah yang tahu artinya. Surat Ali Imran, ayat ke-6, ayat ke-7, kita tidak boleh ditakwil, hanya Allah yang tahu artinya. Hanya Allah yang tahu takwil-takwilnya. Jadi kita tidak boleh ditakwil. Hanya Allah yang tahu. Biasanya setelah dimulai dulu Kota'ah ini, bicara Al-Quran, bicara Al-Kitab, bicara Wahyu. Disini terbukti bahwa setelah Al-Tasimim itu, Tilka ayatul kitab bil-mubin. Tilka itulah Al-Quran, ayat-ayat dari kitab atau Al-Quran Al-Mubin yang nyata. Jelas, tidak ada yang dilakukan lagi. Jadi setelah bicara Al-Uruf Mokota'ah, cuma lihat. Yasid wal-Quran al-Hakim. Alif lam-mim. Zalikal kitab ular reba fi. Bicara tentang Al-Quran. Alif lam-ra tanjil al-anjil zirahim. Selalu setelah Al-Uruf Mokota'ah itu, bicara Al-Quran. Bicara Al-Quran. Mungkin saya pernah juga menyebut tralalala. Jadi ada kata-kata yang cepat menarik. Tilka ayatul kitab bil-mubin. Itulah Al-Quran, kitab yang tidak ada yang menjelaskan. Tidak ada lagi keraguan dalamnya. Yang nyata. Apa itu? Natslu al-laika. Kami akan membacakan al-laika kepada engkau. Min nabain tentang cerita Nabi Musa. Wa Fir'aun dan Fir'aun. Bil haqqa. Dengan benar. Dengan nyata. Dengan kebenaran. Tidak ada satupun yang ditambah dan tidak ada satupun yang dikurang. Bil haqqa. Bagi kaum yang percaya. Jadi cerita Nabi Musa bagi yang percaya. Tidak percaya, ya enggak. Jadi bagi kita yang percaya kepada Al-Quran, ya kita dengarkan. Karena kita sangat percaya bahwa Al-Quran itu lah dari Allah. Zalikal kitabu la raibafihi hudal lil mutakin. Demikian Al-Quran. La raibafihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil mutakin. Pertunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi ini juga. Naclu alaika. Kami akan membacakan kepada engkau alaika min nabai Musa. Tentang cerita Nabi Musa. Bahwa Fir'aun dan Fir'aun. Bagi mereka Nabi Musa dengan Fir'aun. Bil haqqa. Dengan benar. Di kaum yuk minun. Itu kaum yang percaya. Kemudian apa itu? Inna Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu. Ala Fir'audi pada bumi. Wa ja'ala ahlaha. Dan dia menjadikan. Bagaimana Fir'aun di bumi ya. Merusakkan. Wa ja'ala. Wa ja'ala. Dan dia menjadikan ahlaha. Akhirnya. Shi'aran. Shi'aran itu di duit kamus. Artinya itu pembantu. Sebagai budak. Sebagai pengikut. Jadi Fir'aun ini menjadikan orang-orang yang di bawah itu sebagai pembantu. Sebagai budak. Sebagai pengikut. Yastad ya'ifu dan memandang lemah. Taifatan itu golongan-golongan. Jadi orang-orang di Israel yang di bawah Fir'aun itu dianggap lemah. Dijajah. Sama saja dengan Belanda menganggap Indonesia kan dipecah belahnya. Yastad ya'ifu itu bisa jadi dipecah belahnya. Dipandang lemah. Dilemahkan. Atau saya menerimakan bahasa Belanda itu devide et impera. Devide et impera. Jadi Fir'aun itu menjadikan si Bani Israel tadi sebagai orang-orang yang dijajah. Sebagai pengikutnya. Jadi disuruh pekerjaan-pekerjaan yang hina. Mungkin kalau kita katakan ya mungkin pekerjaan-pekerjaan seperti pembantu rumah tangga, kerja di ladang, kerja rodi, kerja apa lah. Seperti penjajah lah ya. Yastad ya'ifu ta'ifatan. Dia menjadikan mempecah belah golongan minhum dari mereka. Nah bukan itu saja. Dilanjukan dengan yuzab bihu abana'ahu. Dan menyemblih. Jadi yuzab bihu itu kalau sebenarnya artinya itu memutilasi. Zabwaha menyemblih. Kalau zabwaha menyemblih-nyemblih. Jadi Fir'aun bertanya makan dan dia memutilasi anak-anak laki-laki dari Bani Israel tadi. Jadi begitu lahir. Kenapa terjadi seperti ini? Karena Fir'aun pernah bermimpi. Satu hari dia bermimpi. Masuk sinar ke rumah-rumah orang Bani Israel. Tapi tidak masuk ke cahaya. Masuk ke rumah-rumah orang Bani Israel. Tapi tidak masuk ke rumah-rumah bangsa Mesir. Ta'wilkan bahwa akan lahir seorang pemimpin yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun nanti dari Bani Israel. Maka sejak itu dibuat kebijakan dibunuh semua anak-anak laki-laki yang akan lahir. Nah ini setara dengan ayat di Al-Baqarah itu ya. Yuzab bihu di Al-Baqarah ayat ada ceritanya tuh di ayat di depannya itu. Ayat 50 di ayat 49. Mereka menyembelih anak-anak kalian. Anak-anak laki-laki kalian. Dan membiarkan anak-anak perempuan kalian hidup. Jadi yang laki-laki dibunuh, yang perempuan dibiarkan saja. Nah menurut kita setelah banyak dibunuh, nggak ada lagi yang jadi pembantu dari orang-orang Mesir tadi. Akhirnya diusulkan lagi yang bunuh semuanya. Nanti kalau kita nggak punya pembantu lagi nih. Kalau nanti semuanya nanti siapa yang kerja di ladang lagi. Siapa yang kerja ini, siapa yang kerja ini. Akhirnya berkebijakanan. Setahun dibunuh, 1 tahun tidak. Setahun dibunuh, 1 tahun tidak. Nabi Musa lahir saat kebijakan dibunuh. Sebenarnya Nabi Harun lahir saat kebijakan tidak dibunuh. Nabi Harun hidup aman karena dia lahir dalam kebijakan yang tidak dibunuh. Jadi selang seling. Setahun dibunuh, setahun tidak. Itu karena dimasukkan dari pembesar-pembesar Fir'aun juga. Karena kalau dibunuh semuanya, tidak ada lagi orang yang nanti akan bekerja sebagai pembantu dia. Jadi dijadikanlah pembantu orang Bani Israel tadi. Kemudian Yuzab bihu abana ahum Dan dia menyemblih anak-anak laki-laki mereka. Soal saya katakan, soal saya menerjemahkan memutilasi. Membunuh dengan kejam. Membunuh dengan kejam. Kemudian Wayas tahyi dan membiarkan Nisa ahum anak-anak perempuan mereka hidup. Nah, atas perbuatan itu apa? Inna hu sesungguhnya dia Fir'aun itu Kana minal mufsidin. Termasuk orang-orang yang perusak. Melakukan kerusakan. Mufsidin. Jadi Fir'aun dengan melakukan kerjaan itu kebijaksanaan-kebijaksanaan sampai menuh. Itu raja yang lalim. Coba bayangkan betapa barbarnya Pak. Jadi menurut cerita, pada saat ada yang hamil. Itu ditungguin oleh tentara-tentaranya Fir'aun. Begitu lahir lelaki-lelaki langsung cincang. Itu sudah legal, suatu hukum saat itu. Coba Bapak bayangkan bagaimana terornya, bagaimana kondisi seperti mencekam. Bagaimana ibu sedang kesakitan, melahirkan anak, lelaki-laki tahu dibunuh. Coba Bapak bayangkan. Seorang ibu yang sedang melahirkan anak, selalu kepayahan. Itu yang derita Bani Israel. Begitu lahir, cincang langsung. Dia cincang langsung daripada ibu-ibunya. Itulah kekejaman Fir'aun ini dulu. Jadi makanya disebut oleh Allah. Inahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya dia itu adalah orang yang berbuat pasif, berbuat mungkar, membuat kekacauan, membuat kerusakan. Kemudian ayat berikutnya, jadi jelas Pak ya, di sini cerita Nabi Musa lengkap dalam Al-Quran. Lengkap sekali. Saya pernah bertanya kepada tetangga kita, bagaimana cerita tentang Nabi Musa di kitab kalian. Kita diskusi ya Pak ya. Enggak banyak Pak, di kitab lebih lengkap. Coba bayangkan cerita Nabi Musa, nama Nabi Musa saja muncul 131 kali. Lebih banyak daripada muncul nama Nabi Ibrahim. Kemudian, dan kami menginginkan namunna. Kami ingin mengangkat, menguliakan, mengambilkan nikmat. Menganugerahkan. atas orang-orang yang ustud'ifu. Ustud'ifu itu pasif ya. Yang apa itu lemah. Ustud'ifu itu teraniaya. Dilemahkan. Jadi itu polanya KKL Pasif. Kemudian akar katanya pelakunya akar katanya da'anfa pola istafana. Jadi mereka-mereka yang teraniaya. Mereka yang dilemahkan. Jadi Allah katanya, wanuri du'ay namunna. Dan kami akan mengangkat, menguliakan orang-orang yang dikarenanya fil-abi, muka bumi. Siapa tadi? Ya Bani Suraya tadi. Kemudian, fil-abi, dan kami akan menjadikan mereka pewaris. Waris. waris. Jadi waris itu bahasa Al-Quran ya. Kemudian, jadi Allah ingin mengangkat, memuliakan, ingin mengembalikan marwah orang-orang yang teraniaya tadi. Yaitu Bani Suraya mengangkat lagi. Tapi nanti setelah diangkat mereka, setelah dibebaskan dari penjajahan apa, masih nge-nge-nge juga kan. Jadi, wanuri du'an namunnu. Nah namunnu itu akan katanya mana. Tinggal dilihat aja nanti, nanti akan dikamah kamus ya. Kemudian, ustud, ustud, ya bukan istud, ustud aifu fil-abdi, wana ja'aluhum a'imah, wana ja'aluhumul warisim. Kemudian, wanumak kina, wanumak kina, dan kami mengokokkan, mengokokkan, menguatkan. Maka katanya makana, makana, maka. Wanumak kina lahum, dan kami akan mengokokkan, kemudian mereka, fil-abdi di muka bumi. Kemudian, wanuri, nah mari ke Pak Eman ini. Nuri, kalau sudah tinggal satu huruf, pasti raya ya. Dan kami, karena nu, berarti polanya afahlah. Dan kami akan memperlihatkan kepada Firaun, dan kepada haman, wajunu dahumah, dan kepada pasukan-pasukan keduanya, minhum dari mereka. Apa yang akan diperlihatkan oleh Allah? Makanu, bahwa mereka itu adalah yah zarun, ketakutan. Jadi Allah akan memasukkan rasa takut kepada Firaun. ketakutan itu berapa tadi? Mimpi tadi. Mimpi akan datang nanti seorang, yang arti mimpi itu, dan mimpinya kan, masuk cahaya-cahaya ke rumah orang-orang, penamanya orang-orang Israel, tapi tidak ke rumah-rumah orang Kovtib, rumah orang Mesir ya. Lalu diberikan ketakutan ya Allah, dengan takut, tumbangnya kerajaan dia. Tumbangnya, sehingga dia mengambil keputusan, keputusan untuk membunuh anak-anak laki yang lahir. Itu merupakan sebuah ketakutan. Jadi, kalau kejam itu biasanya ketakutan. Secara psikologi ya, orang takut akan membuat hal-hal yang aneh-aneh. Akan membenteng diri dia. Akan membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul melanggar susila. Jadi, ketakutan, maka dia membuat sebuah keputusan untuk membunuh semua anak-anak laki. Dan membiarkan hidup anak perempuan. Jadi, sebuah kebijakan yang sangat luar biasa, kalau kita pandang sekarang itu, apa itu ya, kelompok barbar ke apa itu, kejamnya minta ampun. Dalam sejarah Indonesia, tidak ada ya. Dalam sejarah manusia di Indonesia, tidak ada sampai seorang raja sekejam apapun sampai membunuh, membuat kebijakan, mengundang-undangkan. Itu dia terundang dalam negara, Pak. Diundangkan bahwa anak laki yang lahir dibunuh. Coba bayangin betapa dahsyatnya undang-undang. Zaman itulah Nabi Musa lahir. Kalau bukan kena pertolongan Allah, siapa lagi yang menolong Nabi Musa. Jadi, disini jelas ceritanya bahwa Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kisah tentang Musa. Betapa Allah menceritakan cerita tentang Musa ini betul-betul dengan bilhatqab. Dengan satu kebenaran. Mungkin sampai ayat namun ini aja, kita usahkan berikut-berikutnya video kita agak singkat aja, tapi pesannya ada jelas. Pesan pertama disini adalah satu, bahwa cerita tentang Nabi Musa dalam Al-Quran jelas. Bilhat, tidak ada ditambah, tidak ada dikurang. Dan cerita Nabi Musa ini diceritakan kepada Nabi Muhammad untuk orang-orang yang berimah. Jadi, saya ulang lagi. Pertama, intinya adalah cerita tentang Nabi Musa adalah cerita yang nyata, dan cerita tentang Nabi Musa adalah hak yang benar untuk orang-orang yang berimah. Tapi untuk orang-orang tidak percaya, tidak berguna bagi dia. Kemudian, betapa Fira'on memecah belah kaum Bani Israel. Memecah belah. Menjadikan semua laki-laki bangsa Bani Israel itu sebagai pembantu-pembantu yang bekerja di tempat-tempat yang hina. Saat itu, kalau kita tarik sekarang, mungkin sebagai pembantu rumah tangga, memeliskan WC, terus mencuci tempat yang kotor, dan sebagainya. Kemudian, membunuh anak laki-laki. Sedang membantu membunuh anak laki. Tepat dasarnya, hukuman yang dilakukan oleh Fira'on kepada orang Bani Israel. Kemudian, setelah itu Allah berikan rasa takut kepada Fira'on dan Haman tadi. Mungkin itu pesan dari ayat 1 sampai 6 ini. Saya coba persingkat. Mekan dari saya, menurutkan ada manfaatnya. Terlebih terkurang, mohon maaf. Di akhir kalam, bila Taufiq wa Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.